Kabupaten Mamuju merupakan wilayah di mana pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat berada. Daerah yang baru berkembang ini memiliki sejumlah pesona alam yang layak Anda kunjungi. Selain terkenal dengan keindahan panorama alam serta bawah laut di Pulau Karampuang, Mamuju memiliki satu lagi wisata bahari yang patut dikunjungi. Menempuh perjalanan sekitar satu jam dari Bandara Tanpa Padang, Mamuju, dan sekitar setengah jam dari pusat kota Mamuju. Di kecamatan Tapalang Barat yang berada di barat daya pusat kota terdapat sebuah desa bernama Desa Dungkait. Di bagian ujung desa ini tersingkaplah sebuah pesona alam yang nyaris belum terjamah tangan manusia. Karena belum ada sarana jalan memadai menuju ke sana, perjalanan darat dari pusat desa akan menempuh jarak sekitar 3 hingga 5 km. Satu-satunya akses melalui darat adalah sebuah jembatan sederhana yang dibangun secara swadaya oleh warga desa. Untuk memperpendek jarak tempuh di darmaga desa disediakan perahu-perahu tradisional atau katinting. Perahu ini akan membawa para wisatawan menuju sebuah surga tersembunyi, yakni pantai pasir putih yang berada di Tanjung Ngalo. Perahu katinting melaju melewati pesisir Tanjung Ngalo. Kabarnya, surga tersembunyi itu berada di bagian ujung dari Tanjung Ngalo. Deretan hutan mangrove dipadu dengan keindahan dasar laut yang jelas terlihat membuat perjalanan ini takkan terlupakan. Tak terbayangkan betapa indahnya karang-karang di dasar laut ini jika kita melakukan diving di sini. Dari kejauhan mulai terlihat pasir putih pantai Tanjung Ngalo. Para pengunjung disambut oleh beberapa nelayan lokal yang menawarkan ikan-ikan segar hasil tangkapan mereka. Pantai Tanjung Ngalo memiliki pasir putih bersih dengan kontur tanah landai dan membentang di bagian ujung Tanjung Ngalo. Nama Tanjung Ngalo berasal dari kata alung atau palung. Tanjung atau daratan yang menjorok ke lautan ini dikelilingi oleh palung laut. Palung laut merupakan jurang yang ada di dasar laut. Tanjung ini juga dikelilingi oleh sejumlah pulau karang. Kondisi alam tersebut konon membuat sejumlah kapal tenggelam saat berada di wilayah perairan Tanjung Ngalo. Hal itulah yang membuat mitos berkembang hingga memunculkan stigma angker pada tempat ini. Masyarakat setempat juga memiliki karifan lokal dalam menjaga sumber daya hayati di Pantai Tanjung Ngalo. Tetua mereka melarang siapapun mengotori pantai karena dianggap tidak menghormati alam. Hal itu membuat kawasan ini masih terjaga karena belum banyak wisatawan yang datang. Menyadari potensi wisata yang dimiliki Tanjung Ngalo, pemerintah Kabupaten Mamuju berencana membangun jalan representatif menuju lokasi pantai serta membangun fasilitas penunjang wisata. Hal itu akan dilaksanakan bersamaan dengan program dari pemerintah pusat melalui badan usaha milik desa atau BUMDES. Tahun ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan pembentukan BUMDES di 40.000 desa di tanah air. Dengan alokasi anggaran senilai total 20 triliun rupiah, setiap desa akan diberikan masing-masing antara 200 hingga 300 juta rupiah ditambah dana dari pemerintah kabupaten. BUMDES akan mengelola setiap kegiatan yang menghasilkan pendapatan asli desa. BUMDES di desa Dungkait diantaranya akan mengelola seaset wisata desa, menginventarisir kebutuhan pembangunan fasilitas penunjang wisata, menjalin komunikasi dengan dinas-dinas terkait, seperti dinas pekerjaan umum maupun dinas pariwisata, serta menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Rencana ke depan dalam pembangunan objek wisata khususnya di desa Dungkait, kami telah membuat suatu program atau kegiatan yang kami beri nama itu adalah BUMDESA, yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6. Kami membentuk badan usaha milik desa akan mengelola objek wisata yang ada di desa Dungkait. Ada beberapa objek wisata yang bisa kita kembangkan, termasuk khususnya di tempat ini, di Tanjung Ngalop, Pasir Putih, ada beberapa hal yang kita bisa nikmati di sini. Yang pertama kita bisa nikmati daivin, hutan bakau yang begitu indah dan masih alami, itu kita bisa bina, kita bisa lestarikan dan bisa kita tanam kembali yang sudah ini, dan itu akan sangat menjanjikan buat desa ke depan. BUMDESA Pengelolaan aset wisata di Tanjung Ngalop juga diupayakan untuk melindungi kekayaan alamnya. Wilayah Tanjung Ngalop sudah terkenal bagi para pemburu Batu Akik. Batu Akik asal Tanjung Ngalop memiliki keunikan tersendiri. Selain dikenal dengan sebutan Batu Ngalop, Batu Akik asal Tanjung Ngalop, Desa Dungkait, juga dikenal dengan sebutan Batu Manakarah. Kasrian Pantai Pasir Putih Tanjung Ngalop, keindahan Pulau Trumbu Karang, serta hutan mangrove yang terjaga, membuat lokasi ini mulai dikenal. Wisatawan mulai banyak berdatangan, meski harus menempuh sejumlah medan yang cukup menantang. Sebagian besar pengunjung adalah wisatawan lokal, terutama berasal dari dalam kota Mamuju. Mereka mengaku kagum dengan kondisi alam yang masih terjaga. Meski demikian, mereka juga berharap, pemerintah daerah dapat membangun fasilitas penunjang seperti jalan menuju lokasi pantai. Namun mereka juga meminta pengembangan kawasan ini tidak merusak keasrian alam. Saya sangat merasakan keindahan di sini. Kemudian berbicara mengenai masalah fasilitas, memang masih sangat kurang. Contohnya misalnya infrastruktur jalan ke sini, kita masih membutuhkan tenaga yang kuat untuk bisa menuju sampai ke sini. Kemudian di sini juga saya melihat MCK-nya masih belum ada, kemudian tempat-tempat untuk beristirahat juga masih belum ada. Harapannya saya sebagai pengunjung, bagaimana pemerintah setempat untuk bisa menengok ke sini, bahwa memang di sini bisa kita jual potensi alamnya. Pemandangan di sini masih sangat asri, belum ada campur tangan dari manusia. Kemudian dapat kita lihat pula ada banyak sumber alam yang dapat kita ambil di sini. Ada satu di sini, hutan bako. Bagaimana kita menilainya hutan bako di sini, tempatnya? Hutan bako-nya memang di sini masih sangat baik, cuma butuh perhatian lagi dari pemerintah bagaimana mengelola itu, kemudian bisa menarik wisatawan-wisatawan dari luar untuk mengunjungi. Terima kasih telah menonton!